minimarket terdekat jadi akan lebih mudah halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini aku mau menunjukkan aplikasi leindex aplikasi untuk kirim uang ke Indonesia dari Taiwan ke Indonesia aplikasinya seperti ini kita buka itu didalamnya ada kirim uang belanja kargo pusat pelayanan katalog delivery agensi cabang indeks Facebooknya berita dan pengaturan ya kali ini aku membahas kirim uang dalam kirim uangnya itu didalamnya ada seperti ini ada kirim uang history point data penerima tips serta profil yang pertama kirim uang ini untuk kirim uang ke Indonesia Nah sekarang coba kita cek krusnya ya coba 100 NT nah kurs saat ini 453 kalau mau kirim uang langsung tekan kirim nah lain kali aku akan bahas bagaimana cara mengirim uang lewat aplikasi halo indeks ini ke saudara kita di Indonesia ini cara pengecekan uangnya daya kirimnya 150 misalnya kita kirim 100 NT daya kirim 150 total 250 nah kita kembali ke sini sekarang history nah setelah pengiriman uang selesai pembayaran dari market historinya ada di sini nanti bisa gagal proses pengiriman serta berhasil nanti semuanya ada di sini kita tinggal kita tinggal ngecek aja misalnya kalau nggak berhasil kita bisa telepon ke pusat servisnya customer servisnya kita langsung bisa telepon ke sana menanyakan kirimannya yang nggak berhasil nah kalau riwayat rafasnya kita di sini nah yang selanjutnya poin nah kalau kita punya teman kita share ke teman kita bisa mendapatkan poin untuk mendapatkan gratis pengirimannya kita bisa share untuk selanjutnya data penerima data penerimanya disini buat data baru pada terbaru tak isi datanya anak bank pilihannya bank pilihannya namanya apa nomor rekeningnya nanti akan keluar namanya lalu tanggal lahir penerima pilih salah satu buat siapa buat keluarga nah hubungan penerima keluarga nah kita tambah nanti data penerimanya ada disini nah selanjutnya untuk tips nah tip ini disini cara-cara pengiriman pembayaran melalui 711 kita buka ya nah kita ikuti cara yang disini dari nomor satu nomor dua nomor nomor tiga nomor empat nomor lima dan terakhir nomor enam nah kita nanti akan mendapatkan setruk dari mesin ini untuk pembayaran ibon ini untuk pembayaran ke pasir untuk selanjutnya ke family mat kita ikuti caranya sama kaya yang di seven tadi dari nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor lima nomor enam nomor tujuh dan terakhir 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 mesin ibon akan mengeluarkan barikode untuk kekasih selanjutnya ke highlight highlight nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor lima nomor enam nah yang di nomor enam ini nanti kita bisa ngecek uangnya itu sesuai 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 dengan yang kita kirimkan nanti kita bisa ngecek disini kalau saya pakai yang highlight ini soalnya dari rumah dekat highlight ini terakhir nanti ada surat apa ada surat ada kuitasi barikode yang untuk pembayaran dikasih nah yang terakhir di oke mat oke matnya seperti ini diikuti aja cara-caranya 12345677 nanti yang terakhir mesin saya pun juga mengeluarkan barikode untuk pembayaran di kasir untuk selanjutnya cara pengiriman lewat aplikasi hello index nah kita bisa baca sendiri disini kita baca satu persatu dari sini dari poin 1 2 3 4 5 nah lain kali nanti kita aku akan buat video untuk cara pengiriman uang dari Taiwan ke Indonesia caranya seperti ini nah selanjutnya mendapatkan poin nah mendapatkan poin tadi dari nah masukkan kode ya dari 1 2 3 poin poinnya nanti bisa mendapatkan gratis untuk pengiriman ngecek kode saya ngecek kodenya dari profil nah nanti kita isi data kita di profil ini selanjutnya proses verifikasi ID kita bisa baca ini dari poin 1 2 3 4 5 6 7 untuk selanjutnya batas jumlah kiriman batas jumlah kiriman berikutnya adalah 20.000 NT misalnya ongkos kirimnya 200 maka kita bisa kirim 900 selap B19.800 plus 200 NT jadi total kirimannya 20.000 NT sekarang pengiriman uang dibatasi oleh pihak 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 dari Taiwan hanya bisa maksimal Rp20.000 kalau lewat aplikasi kalau lewat toko Inde bisa Rp30.000 batas waktu pembayaran batas waktu pembayaran batas waktu pembayaran batas waktu pembayarannya 3 jam dari data terkirim transaksi yang lewat dari batas waktu pembayaran maka kode pembayaran juga tidak bisa digunakan di mesin pembayaran minimarket kalau melebihi dari batas batas yang sudah ditentukan dari halo indek maka kode yang keluar akan hangus secara otomatis maka kita akan mengulangi lagi dari awal transaksi lagi dari awal jam jam layanan jam layanan halo indek mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore nah kalau transinya di atas jam 6 sore oke akan di akan diproses untuk besoknya lagi hari minggu tetap tetap dilayani cuman jam-jamnya kerjanya tetap jam 9 pagi sampai jam 6 sore nah ini kiriman mesai kalau ini aku nggak pernah pakai nah coba baca di poinnya dari 1 2 3 4 4 5 poin aku nggak pernah pakai yang ini untuk kiriman rekening bank nah ini kiriman anda akan diterima dalam jangka waktu paling lambat 1 hari 1 hari kerja terhitung dari waktu pembayaran anda ke minimarket pastikan nomor rekening yang anda kirim masih aktif dan dipakai batas waktu pengiriman 1 hari 24 jam biasanya itu berkening tujuan salah nah kalau ada masalah kalau ada sesuatu masalah bisa di telepon di nomor telepon ini layanan customer servicenya indeks pelayannya ramah baik sekali responnya juga cepat sekali makanya aku betah pakai heli indeks ini nah untuk tanda tangan pengirim tanda tangan pengirim harus sesuai dengan tanda tangan paspor atau KTP peraturan peraturan seperti ini nanti ada tulisannya secara jelas perjanjiannya secara jelas nanti tertulis nah untuk history transaksi nah untuk history transaksi nanti kita bisa lihat di history tadi ya nah ini untuk verifikasinya harap menunggu pembayaran proses kirim sampai berhasil kiriman bermasalah bisa menghubungi customer service kami apabila gagal bisa apabila gagal bisa menghubungi customer service kalau traksasi gagal bisa diulangi lagi karena aplikasi itu akan hangus secara otomatis kita ulangi lagi dari awal ini langkah untuk mempermudah di heli indeks kita bisa membacanya semuanya dari sini selanjutnya profil nah kita mengisi profilnya di sini nama pengirim ARC pengirim masa berlaku ARC pengirim tanggal lahir pengirim nomor HP nomor handphone yang aktif lalu foto selfie yang terbaik nah foto ARC yang dari depan yang jelas belakang juga harus jelas simpan data profil kita akan di sini nah itu fitur yang ada di helo index semoga video ini bermanfaat untuk yang ada di Taiwan mempermudahkan pengiriman uang dari Taiwan ke Indonesia dan untuk teman-teman yang ada di daerah pelosok di daerah gunungan bisa menggunakan aplikasi ini bisa datang ke kirim uang bisa ke mempermudah di sini terdekat jadi akan lebih mudah nah sampai di sini dulu ya video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati